Tepat tangan dulu, mengasuk akmil kaki yang pantai ketelakaan sampai gagal Aneh sampai cerita orang tua yang meninggal, orang kawan Jadi tolong banget kita jalankan acaranya yang baik, dengan sukses Mungkin kita berdoa dulu ya, demi kerencana acara Berdoa untuk percayaan masing-masing, mulai Satu, dua, tiga Ayo, 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 ayo Oke, basically, yang gue percaya adalah Kalau lo makan, jangan lupa untuk berakin Kalau nganap, malah jadi racun The worst struggle yang gue pernah rasakan adalah Pas gue lagi di kokas Gue mau pulang, gue ngecek atau yang gue sisa 7.000 rupiah Ditarik aja gak bisa Gue mikir, wow, gara-gara proud, gue broke as hell At the same time, ini memberikan gue hal yang senang Hidup gue jadi lebih penuh gitu loh Self-fulfilled, dan gue gak butuh fulfillment dari orang lain Satu hal yang lumayan interesting, pas gue ketemu sama satu pemulung Namanya Ibu Emy Ibu Emy bilang ke gue Belajar aja untuk ikhlas Istilahnya gini mas Ikhlas itu kayak ngerawat ke pampung sampai jadi kupu-kupu Mas tau kupu-kupunya bakal pergi terbang Tapi tetap mas rawat Karena mas tau Mas cuma harus melayani, bukan memiliki Itu satu analogi yang bener-bener nahan banget di gue Storytelling is a very powerful tool Because I believe it's way more powerful than nuclear weapon It's the most powerful weapon in the world right now Nuclear weapon, one click, boom, orang-orang pada mati Tapi storytelling, one click, boom, orang-orang malah senyum Orang-orang malah hidup Orang-orang malah seneng And storytelling can come in many forms Passion itu ketika lo kesakitan Lo udah jatuh berkali-kali Cuman lo mau ngelakuin lebih Karena lo suka Passion itu ketika lo lagi capek Tapi lo tetap pengen lebih Itu tuh passion Gak semua matai itu buruk Kayak juga bisa jadi pupuk Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.